Aiki terlahir dengan nama Rizki Febian Ardiansa Sutisna pada 25 Februari 1998 di Kacauatan Cileunyi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rizki merupakan putra sulung dari empat bersaudara dari pasangan komedian sulit dan penyanyi Lina Subaida. Ia terlahir dari keluarga muslim dan bersuku bangsa Sunda. Rizki terlahir dalam keadaan prematur dengan berat badan kurang dari 2 kg dan sempat difonis oleh tim medis usianya hanya bisa bertahan sampai 6 bulan. Namun karena kondisi ekonomi orang tuanya yang masih sulit, Rizki Febian saat itu tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ia hanya diobati secara tradisional. Ia hanya diobati secara tradisional. yang baru-baru ini berulang tahun ke-21 tahun. Yang juga berprofesi sebagai penyanyi serta dua adik laki bernama Rizwan Fadila Ardiansa Sutisna dan Ferdinand Ardiansa Sutisna. Di samping itu, pasca perceraian orang tuanya di tahun 2018 silam. Ia juga memiliki adik sambung perempuan dari pernikahan ibunya dengan Teddy bernama Delina Bintang Aura Putri. Serta adik sambung laki-laki pernikahan ayahnya dengan Bunda Natali bernama Asamardiansa Sutisna. Sejak kecil, Rizki Febian memiliki cita-cita sebagai penyanyi profesional. Sejak berada di bangku sekolah dasar, Rizki telah aktif belajar dan mengikuti beragam kegiatan seni pertunjukan. Orang tuanya pun pernah mendaftarkan Rizki Febian untuk kursus olah vokal, gitar, dan tari modern. Namun, Rizki memilih untuk berlatih teknik menyanyi dan instrumen musik secara otodidak di rumah. Dirinya berlatih dengan kemampuan bermusiknya melalui Youtube. Dirinya pun tak pernah belajar dari kedua orang tuanya. Sekalipun orang tuanya memiliki latar belakang di bidang seni, lantaran merasa malu. Jadi sebenarnya dari kecil itu, aku tuh cita-cita jadi pengen jadi penyanyi. Tapi pematuh, kalau misalkan ayah, bunda lagi nyanyi, ayah, mama, sorry, almarhum mama dulu latihan nyanyi. Karena mama sama ayah tuh karawitan yang memang bener-bener nyanyi Sunda, darah seninya kental, akan Sunda gitu ya. Jadi aku cuma bisa ngeliat dari jauh. Bahkan sama mama tuh, ayo coba nyanyi, ayo bisa gak ikutin. Gak pernah mau, tapi di belakang itu aku pelajari. Di belakang itu tuh, oh gitu ya caranya. Jadi diam-diam justru nyanyi gitu, di belakang. Di belakang, di belakang, di belakang, gitu. Sampai akhirnya, ya memberanikan diri lah gitu setelah. Menurut Iki cukup berani ketika mengharuskan. Kayaknya udah deh, mulai berani aja gitu. Hilangin rasa malunya gitu. Itu umur berapa tuh, Kak? Mulai ngerasa, ayo aku harus berani gitu tuh umur berapa. Tapi ya, dari SD itu sudah disuruh ikutan lomba nyanyi. Rizky mengenyam pendidikan jenjang SMP di SMP BPI 1 Bandung. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikan di SMK BPI Bandung. Namun akhirnya, ia memutuskan mengambil janur pendidikan sekolah rumah dengan jumlah tiga kali pertemuan selama seminggu karena kesibukan mengembangkan karir di dunia hiburan. Rizky lulus SMA di tahun 2018 silam setelah mengikuti ujian paket C. Setelah lulus, Rizky melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di universitas terbuka mengambil jenjang S1 program studi ilmu hukum. Namun, ia akhirnya memilih untuk non-aktif dan meninggalkan pendidikannya untuk fokus berkarir di dunia musik. Rizky Febian kehilangan sang ibu karena meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2020 silam di Bandung. Rizky mengatakan bahwa ibunya meninggal karena kejang-kejang selesai sholat subuh dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada 7 Februari 2022 juga adalah hal yang sangat bersejarah buat Rizky Febian. Mau tahu kenapa? Karena ia resmi melepas masa jombolnya selama dua tahun dan perpacaran berbeda agama dengan penyanyi jombolan Indonesian Idol, Mahalini Raharja. Rizky Febian pertama kali muncul di televisi melalui komedi situasi berjudul Awas Ada Sule di tahun 2009 silam. Sebanyak satu episode, memerankan toko Sule kecil pada episode ke-8 berjudul Mantra Tatang Sutarma. Selanjutnya, dirinya pernah menjadi pengisi acara dalam program komedi bulanan Ramadan. Yang sawu Sule bersama sang ayah Sule yang ditayangkan di stasiun televisi Trans 7 pada tahun 2011. Usai tampil di sebuah program komedi di salah satu stasiun televisi swasta, Rizky mencoba untuk memilih pemeran pada sejumlah film layar lebar dan televisi. Kemudian pada tahun 2014, Rizky dipercaya sebagai pembawa acara dalam program Kata Bergaya yang ditayangkan di Anteveh berdampingan dengan Sule. Rizky membawakan acara tersebut selama 28 episode, pertama sebelum akhirnya digantikan oleh Uya Kuya sejak episode ke-29. Pasca menandatangani kontrak dan bergabung dengan perusahaan nettenan manajemen, Rizky Febian merilis ribut singer sebagai penyanyi dewasa berjudul Kesempurna Cinta pada tanggal 11 Agustus 2015. Awal dirinya bergabung dengan perusahaan tersebut dan merilis single, yakni ketika Rizky merawari Sule untuk dibuatkan sebuah lagu. Sule menyetujui permintaan tersebut, dan Rizky menulis lagu Kesempurnaan Cinta. Kesempurnaan Cinta sering Sule dengarkan termasuk ketika Sule memandu acara televisinya, hingga salah seorang petinggi net visi media mendengar lagu tersebut dan mengajaknya bekerjasama. Rizky mengaku lagu tersebut terinspirasi dari kisah cinta orang tuanya. Lagu tersebut tercipta pasca Rizky Febian pindah dari Bandung ke Jakarta. Berkat kesempurnaan Cinta di awal karirnya, Rizky telah dinominasikan dalam 17 nominasi dalam berbagai ajang penghargaan dan memenangkan 11 penghargaan. 2 tahun pasca berlisang debut singer-nya sebagai penyanyi dewasa, tepatnya pada tanggal 23 November 2018, Rizky Febian merilis album studio perdana-nya berjudul Jejak. Jejak sendiri terdiri dari sembilan lagu yang seluruhnya adalah lagu baru dengan mengusung tema romansa. Rizky mengaku, Jejak mewakili cerita di balik perjalanan bermusiknya sejak tahun 2011, serta merupakan wujud kerewasannya dari sisi usia dan bermusik. Jejak berhasil dinominasikan dalam ajang penghargaan anugerah musik Indonesia 2019 untuk kategori album terbaik, serta album pop terbaik. Sementara pada tahun 2020, setelah mendirikan label rekamannya sendiri, Air Fast Music, Rizky Febian merilisasi karya impiannya di bidang musik yang sempat terhalang oleh peraturan dan kebijakan label rekaman. Salah satunya adalah proyek triologi garis cinta. Rizky mengaku, triologi garis cinta menjadi pencapaian terbesarnya sepanjang tahun 2020. Secara perurutan, garis cinta terdiri dari lagu cuek, mantra cinta, dan makna cinta. Keseluruhan lagu Rizky Febian ini pun trending nomor satu di Youtube dan beberapa pelafon musik lainnya. Kemudian, pada 25 November 2021, Rizky Febian terpilih untuk mewakili Indonesia dalam mini konser virtual global 12 negara, bertanyuk musikrum, persembahan dari lini produk Seiko Lima Sports. Selanjutnya, pada tahun 2022, Rizky Febian kembali memulai selagunya, Hingga Tua Bersama. Empat hari kemudian, lagu tersebut trending nomor satu di Youtube. Rizky Febian juga tak hanya jago suara bermusik dan persoalan asmara, ia juga memiliki beberapa usaha. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.